Halo ko, friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Dimana ditanyakan di soal ini, tulislah perumusan hukum kekekalan energi mekanik untuk suatu benda pada posisi 1 dan 2. Bisa kita tuliskan ya, yaitu energi mekanik pada posisi 1 adalah sama dengan energi mekanik pada posisi 2 adalah sama dengan energi mekanik pada semua posisi. Dimana kita harus tahu ya, energi mekanik ini disimbolkan sebagai EM seperti ini, kemudian pertanda 1 adalah pertanda posisi 1, dan pertanda 2 disini adalah pertanda posisi 2. Jadi beginilah perumusan hukum kekekalan energi mekanik suatu benda pada posisi 1 dan 2. Kita harus tahu ya, energi mekanik ini pada semua keadaan pastilah bernilai sama. Maka kemudian kita lanjut pada poin B ya. Pada poin B ditanyakan sebuah bola disatukan dari ketinggian H di atas tanah. Kita asumsikan keadaan mula-mula adalah keadaan 1. Jadi keadaan bola mula-mula seperti ini adalah keadaan 1, dan keadaan sesaat sebelum sampai tanah adalah keadaan 2. Jadi keadaan disini adalah keadaan 2. Maka mula-mula diketahui, disatukan dari ketinggian H. Maka disini ketinggiannya adalah sama dengan H1 adalah sama dengan H ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa kecepatan mula-mula karena diketahui dijatuhkan berarti V1-nya atau kecepatan pada kondisi 1-nya adalah sama dengan 0 meter per second ya. Karena dijatuhkan berarti kecepatan pada kondisi 1-nya adalah 0. Kemudian benda tersebut 1, dan sesaat sebelum sampai tanah adalah keadaan 2. Bisa kita asumsikan ketinggian sesaat sebelum sampai tanah adalah H2 adalah sama dengan 0 meter ya dari tanah. Karena sesaat sebelum sampai tanah berarti ketinggian dari tanahnya adalah 0 meter. Kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah kelajuan bola sesaat sebelum sampai tanah. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari V2-nya. Maka kita bisa gunakan ya rumus dari hukum kekekalan energi mekanik untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita kerjakan ya yaitu energi mekanik pada posisi 1 adalah sama dengan energi mekanik pada posisi 2 adalah sama dengan energi mekanik pada semua posisi. Rumus ini bisa kita jabarkan menjadi energi potensial pada posisi 1 ditambahkan dengan energi kinetik pada posisi 1. Adalah sama dengan energi potensial pada posisi 2 ditambahkan dengan energi kinetik pada posisi 2. Dimana kita harus tahu EM ini adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Kemudian pertanda 1 adalah pertanda posisi 1 dan pertanda 2 adalah pertanda posisi 2. Maka rumus ini bisa kita jabarkan lagi menjadi M dikalikan dengan G dikalikan dengan H1 ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan dengan M dikalikan dengan V1 kuadrat adalah sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H2 ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan dengan M dikalikan dengan V2 dikuadratkan. Dimana kita harus tahu ya, karena ini merupakan satu sistem yang sama yaitu sistem bola tersebut terjatuh, dimana M ini adalah masa bola yang sama, maka nilai dari M-nya di sini bisa kita coret-coret semua seperti ini. Kemudian kita harus tahu M ini adalah masa bola, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian, V adalah kecepatan. Maka kemudian karena kita tahu nilai dari V1 kuadrat ini adalah 0, bisa kita tuliskan di sini. Berarti G dikalikan dengan H1 ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan dengan 0 dikuadratkan adalah sama dengan G dikalikan dengan H2-nya yaitu 0 ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan dengan V2 dikuadratkan. Maka di sini G dikalikan dengan H1 adalah sama dengan 1 per 2 V2 dikuadratkan. Kita dapat nilai dari V2 kuadratnya adalah sama dengan 2GH1, maka V2-nya adalah sama dengan, kita tahu ya, H1 ini adalah H, maka di sini adalah 2 dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Maka nilai dari V2 atau kelajuan bola sesaat sebelum sampai tanah, di mana kita harus tahu ya, kelajuan dan kecepatan di sini adalah sama, maka kelajuan bola sesaat sampai tanah atau V2-nya adalah bernilai sebesar akar 2GH. Untuk poin A-nya, perumusan hukum kekekalan energi mekanik untuk suatu benda pada posisi 1 dan 2 adalah EM1 adalah sama dengan EM2. Maka seperti inilah jawabannya ya. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.